Dekat-dekat, bang jawoh merendahku! Hai Putri Kelinci, kamu jangan sembunyi ya. Kamu yang tadi mengambil wortel-wortel segar di belakang rumahku kan? Ih, aku hanying melihat-lihat saja. Aku tidak berniat mengambilnya. Hmm, tapi kenapa wortel di tamanku berkurang? Pasti kau telah mengambilnya ya. Tidak, aku tidak mengambilnya. Ah, aku tidak percaya. Awas kamu, aku tangkap kamu Putri Kelinci. Kemudian Reksasa Daun mengejar-ngejar Putri Kelinci. Putri Kelinci masuk ke daerah yang sempit yang dipenuhi oleh semak-semak. Ayo, kejar aku kalau bisa. Ayo kejar aku. Terus gimana Kak Denis? Raksasa daunnya bisa nangkep Putri Kelinci nggak? Adel bilang apa, Dit? Adel bilang raksasa itu apa, Den? Oh, raksasa itu manusia yang badannya besar, Del. Hmm, kayak Bang Sopo, Del. Tapi lebih besar lagi. Tapi raksasa yang ada di cerita Kak Denis ini raksasa yang lucu, Del. Kak Denis terusin ya cerita dongengnya. Nah, kemudian raksasa daun terus berlari mengejar-ngejar Putri Kelinci. Berasa dipermainkan, raksasa daun berteriak. Jadi kamu sengaja ya mainin aku? Awas ya Putri Kelinci. Aku juga bisa lari kencang seperti kamu lho. Ohohohohoho. Ohhoho! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!